Komando Resort Militer atau Korem 043 Garuda Hitam atau Gatam menggelar kegiatan Coffee Morning Bersama Insan Media yang berlangsung di Makorem 043 di Bandar Lampung pada Jumat 2 Agustus 2024. Kegiatan tersebut dipandang sangat penting dan strategis dalam membangun serta mempertahankan hubungan baik dengan seluruh Insan Media di Provinsi Lampung. Selain daripada itu, dan Rem 043 Gatam Berikjen TNI Rikas Hidayatullah menyampaikan, terkait pengabanan pilkada serentak tahun 2024, pihaknya menekankan pentingnya semangat bekerja sama antar TNI dan media di Lampung yang diharapkan dapat semakin menyatu untuk menjaga kondusivitas situasi dan kondisi di Provinsi Lampung. Saat ini pihaknya sedang memantau seluruh situasi dan kondisi menjelang pelaksanaan pilkada. Pihaknya juga memetakan jika ada hal-hal yang perlu segera diambil langkah, maka akan dipersiapkan lebih banyak dibanding kabupaten lain. Pada kesempatan itu, dijelaskan pula pihaknya akan mengerahkan sebanyak 3.000 prajuri TNI Angkatan Darat atau AD sebagai persiapan untuk pilkada serentak yang akan dilakukan dengan serius. Persiapan pasukan dan peralatan yang akan digunakan untuk pengamanan dengan konsepnya di mana titik yang kemungkinan ada gangguan, maka akan menjalankan operasi yang lebih dibandingkan tempat-tempat lain. Satu acara atau satu kegiatan yang sangat penting dan strategis, terutama ini adalah hubungan kekeluargaan yang selalu terbina dengan baik kepada seluruh insan media yang ada di Provinsi Lampung ini. Dengan adanya kegiatan COVID-19 ini, suasana menjadi lebih cair. Kalau kita mengejar berita di lapangan kan terlalu cekang. Nah, kalau dengan COVID-19 ini, kita semua bisa saling bersapa, tak kenal maka tak sayang, kira-kira itu. Jadi mudah-mudahan acara COVID-19 ini bisa menambah semangat kerja kita bersama, kerjasama kita, antara TNI, dengan insan media yang ada di Provinsi Lampung ini bisa semakin menyatu. Jadi kita bisa menjaga kondusivitas situasi dan kondisi di Provinsi Lampung. Kita sekarang ini sedang memantau seluruh situasi dan kondisi menjelang pelaksanaan pilada. Itu kita petakan. Apabila ada di suatu tempat itu istilahnya ada hal-hal yang mungkin perlu kita segera kita ambil langkah, maka kita akan mendeploy. Mendeploy lebih banyak dibanding kabupaten-kabupaten lain. Karena pilkada sekarang di samping Provinsi, Gubernur, dan juga Bupati dan Bali Kota. Komandan Korem 043 Gatam berharap pelaksanaan pilkada 2024 di Provinsi Lampung dapat berlangsung dengan suasana penuh kedamaian, sehingga Provinsi Lampung dapat meraih sosok pemimpin yang diinginkan. Dengan semangat kebersamaan yang terjalin antar TNI dan insan media, diharapkan situasi dan kondisi di Provinsi Lampung dapat tetap kondusif hingga pelaksanaan pilkada mendatang. Siti Saskia Salamah melaporkan.